Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang Pemirsa ini puluhan siswa PAUD dan TKD Sleman, Yogyakarta berebut gunungan jajanan tradisional dalam acara Kirab Budaya. Kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan jajanan tradisional kepada anak-anak di tengah gempuran makanan siap saji dari luar negeri. Puluhan siswa PAUD dan TKU Swatun Hasanah Gamping Sleman berebut gunungan yang berisi jajanan tradisional. Dalam hitungan menit, gunungan setinggi 1 meter itu langsung ludes. Sebelum diperbutkan, gunungan tersebut diarah keliling lingkungan sekolah sejauh 500 meter. Isi gunungan berbagai jajanan tradisional seperti combro, getuk, wajik, hingga jajanan sekolah. Selama kira para siswa juga mengenakan kostum unik yang dihias dengan kertas dan daun. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengenalkan jajanan tradisional khas Indonesia di tengah menjamurnya makanan siap saji dari luar negeri. Beberapa waktu ini anak-anak sulit sekali ya untuk memasuki makanan tradisional karena kita harus mengambilkan mereka ke harifan lokal supaya mereka mencinta lagi kepada makanan tradisional dan kembali ke makanan yang terakhir. Sejumlah siswa mengaku senang bisa ikut berpartisipasi dalam kirap jajanan tradisional ini. Acara diakhiri dengan makan jajanan bersama antara siswa dan para guru. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Selamat menikmati!